Hai Gaming Mania Usai mereaksian video BTR Ryzen Akhirnya game Free Fire bersama Sarah Filoid Menjadi sorotan player PUBG Mobile Karena sebutan Sog Gaya dan Bocil yang mereka arahkan ke BTR Ryzen Karena masalah ini fans PUBG Mobile dan BTR Ryzen Terus menghujani kolom komentar video mereka Dengan perbandingan antara keduanya Baik dari skill ataupun penghasilan Jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian Untuk melihat perbandingan penghasilan dan prestasi Antara BTR Ryzen dan game Free Fire ini Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Mari kita klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini Perbandingan penghasilan GM Free Fire yang bersama Sarah Filoid di video ini Bernama Ari Kriswanto Dia memiliki channel Youtube bernama Kulgar Dengan jumlah subscriber sebanyak 4,36 juta orang Channel Youtube dengan konten Free Fire ini Ditaksir memiliki penghasilan sekitar 5,730 USD Atau setara dengan 80 juta rupiah per bulannya Sedangkan untuk profesinya sebagai talent manager dan marketing Atau game master Free Fire di PT Garena Indonesia Diperkirakan bernilai 9 sampai 11 juta rupiah per bulannya Jadi jika dijumlahkan penghasilan GM Free Fire ini Memiliki kisaran penghasilan senilai 90 jutaan per bulannya Dan untuk BTR Ryzen Dia memiliki channel Youtube bernama Ryzen Gaming Dengan jumlah subscriber sebanyak 1,47 juta orang Dengan konten PUBG Mobile Channel Youtubenya ditaksir menghasilkan uang sebanyak 4,890 USD Atau setara dengan 69 juta rupiah per bulannya Sedangkan untuk profesinya sebagai player e-sport PUBG Mobile Di Bigetron RA berdasarkan pengakuan dari si kembar Luxi Zuxi di channel Youtube KR TV Ryzen diperkirakan memperoleh gaji sekitar lebih dari 30 juta per bulannya Akan tetapi itu belum termasuk hadiah jika dia memenangkan pertandingan PUBG Mobile Dikutip dari Liquipedia Sejak dirinya bergabung dan memenangkan banyak pertandingan PUBG Mobile bersama Bigetron RA Dalam waktu 1 tahun lebih BTR Ryzen mampu memperoleh uang sebanyak 1,3 miliar rupiah Sehingga jika dijumlahkan penghasilan BTR Ryzen dari Youtube dan dari gajinya sebagai player BTR RA Diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta per bulannya Dan itu tidak termasuk bonus jika dia memenangkan pertandingan PUBG Mobile Prestasi In Game Jika kita berbicara prestasi In Game antara BTR Ryzen dan Ari Kriswanto Mungkin tidaklah begitu banyak yang bisa kita bandingkan Soalnya mereka berdua ini berasal dari 2 dunia game yang cukup jauh berbeda Satunya dari dunia game PUBG Mobile dan satunya lagi dari dunia game Free Fire Untuk Ari Kriswanto atau Kulgar memiliki prestasi In Game telah mampu membesarkan nama Free Fire Sehingga menjadi game yang mampu mencapai jumlah download di Play Store sebanyak lebih dari 500 juta kali Dan nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PUBG Mobile yang hanya memiliki kisaran download di atas 100 juta kali saja Sedangkan untuk BTR Ryzen prestasinya di dunia game PUBG Mobile Sudah banyak kali memenangkan kejuaraan PUBG Mobile tingkat nasional Dan juga sudah pernah menjuarai pertandingan PUBG Mobile tingkat dunia Jadi dari 2 perbandingan ini kalian pasti sudah tahu tingkat perbedaan prestasi antara keduanya Oke itu tadi perbandingan antara BTR Ryzen dan Ari Kriswanto atau game Free Fire Yang sedang banyak dibahas oleh para player PUBG Mobile dan Free Fire di Indonesia Semoga video ini bisa membantu kalian Jadi terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini